Alhamdulillah kabar bahagia untuk KPM PKH dan BPNT tanggal 12 hingga 24 Desember 2023 Pemilih KKS Merah Putih dan Undangan PT POS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya rabbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah kabar bahagia untuk KPM PKH dan BPNT tanggal 12 hingga 24 Desember 2023 Pemilih KKS Merah Putih dan Undangan PT POS Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara Like, Comment dan Subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman memiliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah kabar bahagia untuk KPM PKH dan BPNT tanggal 12 hingga 24 Desember 2023 Pemilih KKS Merah Putih dan Undangan PT POS Nah teman-teman semua Alhamdulillah ya ada berita terbaru terkait pencairan bantuan langsung tunai El Nino Karena Pak Jokowi sendiri menginformasikan bahwa untuk saat ini masih proses cek rekening KPM ya teman-teman semua Lewat website media CNN Indonesia Nah kita simak ya sekarang Jokowi temukan warga NTT belum dapat BLT El Nino janji cair bulan ini Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atau Jokowi Menemukan masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino Senilai 400 ribu saat ini berkunjung ke kabupaten Nagikeyo Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT Jokowi mengatakan proses transfer sedang dilakukan Dia berjanji bantuan itu akan cair bulan ini Ini yang ada disini suruh terima BLT El Nino belum 400 ribu belum Tunggu saja bulan ini akan diterima Kata Jokowi di Nagikeyo Seperti dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden selasa 5 Desember Jokowi mengatakan ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan Salah satunya ada data rekening penerima yang belum terdaftar Dia pun memerintahkan Bupati Nagikeyo NTT Johannes Don Boskodo Untuk mengurus penyelesaian BLT El Nino 400 ribu di daerah tersebut Jokowi ingin semua warga yang membutuhkan terdata Ini yang baru ya ada yang baru ada yang lama Nanti saya bicarakan dulu nanti biar Pak Bupati saja yang urus ucapnya Nah teman-teman semua jadi itulah pernyataan dari Pak Jokowi langsung ya Dan kemungkinan untuk bantuan langsung tunai El Nino ini ada dua pencairan ya Melalui KKS dan melalui pihak PT POS Indonesia Karena menurut Pak Jokowi sendiri sekarang masih proses cek rekening bagi KPM yang belum terdaftar Semoga saja ya berjalan dengan lancar untuk semuanya menerima ya KPM yang terdaftar Nah dan itulah informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!